Halo Guys, ini ada modem E5372 Ini yang versi Mac Versi baterai yang gede Ini mau coba install WPUI yang healing Sebenarnya WPUI nya sudah lama sih Cuma tidak apa-apa ya Kita coba mau install WPUI healing Ke modem E5372 Ini kita sudah Konekin ke laptop Ini WPUI nya masih Biasa Jadi ntar kita mau Flash ke healing Ini WW E5372 TS620 Ini kita coba langsung Flash Web UI nya Web UI nya Ini sudah masuk mode download Sudah mulai Download Sudah mulai nge-press Mudah-mudahan Mudah-mudahan aja berhasil Soalnya belum pernah coba sih Ini juga iseng-iseng pas kebetulan modem nya ada Jadi apa salahnya dicobain Oke ini sudah selesai Oke ini sudah selesai Posisi splashing nya Dan modem lagi rebut Ini kita Tunggu sampai Modem nya nyala Ini kita cek Sub indo by broth3rmax di sini no service telekomsel yang menghancur sih Ayo kita lihat di menu setting-nya Ini apa? Hai ini di modifikasi setting ini di download aja Hai terus filenya di set Hai jika sudah ini udah selesai downloadnya ini kita buka ini langsung kita jalanin aja yang tadi di download terus IP kita masukin ini B mode masih standar 192.8.1 eh salah 192.168.8.1 Terus kita klik enter ini modem lagi rebot pulang kita tunggu sampai modem nyala kembali kemudian 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 jika ada muncul begini kita klik sektor di reset aja nanti mode makan reset ditunggu sampai selesai sampai nyala kembali modem hai 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 ini tampilan webui linknya disini kita ubah aja bahasanya ke inggris disini menunya kita locking dulu disini banyak menu-menu kita coba modifikasi setting disini ada fix.ttl ini juga bisa ganti ini terus disini bisa ganti tampilan ini kita coba ganti ke tampilan YW ini tampilannya di YW disini banyak menu-menunya ini ada pointing antena ada SMS ini ada SMS ada menu USB terus ada setting disini telekomselnya jelek jadi no service nah ini ada auto ini terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ini di tampilan yang berbeda, jadi di web UI ini ada tiga tampilan, ini kita bisa pilih mana yang kita suka saja. Terima kasih. Ini tampilannya sudah beda lagi, jadi ada tiga menu tampilan. Jadi kita bisa pilih mana yang kita suka. Oke, buat yang mau coba nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jadi biar bisa download, bisa nyobain. Sampai disini dulu, thank you, terima kasih. Buat yang suka dengan video ini, boleh like and subscribe. Biar channelnya makin berkembang. Oke, terima kasih. Wassalam.